Balai Rehab Napsa Adiaksa yang bertempat di rumah Ramah Sosial Dinasosial Kabupaten Ngawi diresmikan. Balai Rehab Napsa ini nantinya sebagai tempat rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani penyalahgunaan narkoba, Kejari Ngawi membuka Balai Rehab Napsa Adiaksa. Balai Rehab Napsa Adiaksa ini berada di Jalan Ngawi Ceruban, masuk Desa Karang Tengah, Perandon, Kecamatan Ngawi. Dalam pelaksanaannya, kejaksaan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan kepada masyarakat mantan pecandu narkoba. Penanganan nantinya dengan tidak melimpahkan kasus di bawah 1 gram pada proses persidangan, melainkan melalui jaksa akan menentukan tersangka ini lebih baik untuk dilakukan rehabilitasi. Sistem Balai Rehab Napsa Adiaksa sendiri hampir sama dengan Restoratif Justice. Ada pun syarat yang masuk dalam Balai Rehab di mana pelaku atau tersangka penyalahgunaan, korban, pengguna dengan berang bukti tidak boleh lebih dari 1 gram narkotika, dan habis pakai, serta pengguna terakhir bukan masuk kategori jual-beli dan peredaran gelap obat terlarang. Sehingga dalam menangani setiap kasus narkotika nantinya, akan ada asusmen bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan berkoordinasi dengan pihak terkait, mengambil keputusan terdakwa untuk bisa dilakukan rehab. Kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan rehab ya. Kalau di Dinas Kesehatan, rumah sakit adalah rehab medis, kemudian di Dinas Kesehatan ada rehab sosial dalam bentuk pelatihan kerja. Kemudian kita dalam kemenangan penuntutan tidak akan melimpahkan perkara ke persidangan, tetapi kita akan menentukan bahwa tersangka ini lebih baik direhab. Berkas perkara kita teliti, syarat-syarat rehab adalah yang pertama adalah penyalahguna, kemudian yang kedua adalah korban, kemudian yang ketiga adalah pengguna. Barang bukti tidak lebih dari 1 gram, dan habis pakai selama 1 hari. Dan pengguna terakhir ya, ini pengguna terakhir pemakai ya. Kak Jari menambahkan, Balai Rehabilitasi Adiaksa akan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan layanan rehabilitasi yang berkualitas kepada masyarakat mantan pecandu narkoba. Selama rehabilitasi nantinya, juga akan diberikan bekal untuk keterampilan kerja, sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara, khususnya penyalahgunaan narkotika. Harapannya para penyintas tidak hanya diberi efek jera melalui masa hukuman, namun juga dapat dibulihkan seperti sediakara. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.